Saya sendiri pernah juga dari lingkungan gitu, jamannya ekstasi misalnya dulu masih diizinkan, gak ada larangan. Belum ada undang-undangnya ya? Belum ada, awal-awal gak ada. Di setiap diskotek apa semuanya kita bisa dengan bebas ekstasi. Nah itu juga istilahnya ya kejebur kita seakhirnya ya. Banyak lah teman-teman yang kejebur di situ. Apa yang membuat Om Ian gak berani? Karena saya takut jarum suntik. Pengalaman saya paling pahit ya. Pernah jatuh setinggi 3 meter waktu show sama God Bless ya. Di Jogja. Pasarnya kalau penggabungan Fajar ke God Bless itu, kita merasa muda. Tapi sebaliknya, Fajar merasa tua. Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik Sindu Scoop. Kali ini saya telah berada di tengah-tengah grup yang sangat legendaris, terhormat banget. Mereka adalah God Bless. Halo Om. Halo. Sehat-sehat ya? Ini God Bless dalam rangka mempersiapkan konser 50 tahun yang akan diselenggarakan pada 10 November nanti. 10 November di Histora. Oke. Langsung aja ya kita kulik lebih dalam tentang perjalanan 50 tahun God Bless. Om, ini sebelum aku tanya lebih jauh, aku pengen dulu retrospectif ke konser pertama God Bless di Taman Ismail Marzuki tahun 73. Nah itu mungkin waktu itu eranya Om Iyan ya, harusnya Om Iyan, Om... Enggak, Om Iyan belum. Maaf, Om Iye, Om Iye waktu itu masih Ludwig ya gitarisnya, Om Iye, Kuat Hasan, Donny Fatah, sama Yoki. Nah, bisa diteritakan ya sih waktu itu tuh suasananya seperti apa, terus mungkin agak lebih deskriptif situasinya di tim kala itu Om Iye? Ya, gak sangka juga kita waktu itu konsernya tanggal 4 dan 5 Mei. Jadi ya kita hitung God Bless lahir pada tanggal 5, ya 5 Mei tahun 73 dan tahun ini udah 50 tahun tentunya. Kita gak nyangka bahwa dua malam itu bisa sold out, artinya penontonnya padat sekali dan dapat tanggapan baik dari wartawan-wartawan, dari promotor-promotor Indonesia pada saat itu ya. Jadi kita langsung diminta untuk ke daerah-daerah apa, termasuk ke seperti di Surabaya, ketemu Aka, Rulis, God Bless, kayak seperti itu. Terus jalan terus, nah tahun 75 baru Iyan bergabung dengan kita. Setelah ditarik dari Malang ya, Om Iye. Bersama Teddy Sujaya waktu itu, itu tahun 75 dan pada saat itu juga tahun 75 kita baru dapat kesempatan dari Pramakwa, yaitu Prambors dan Aquarius. Mereka join untuk buat satu produksi pertama Indonesia, artinya mereka bikin ya album ya, album pertama Humah di atas bukit. Self-titled ya, album judulnya God Bless, Humah di atas bukit jadi track pertamanya ya. Nah, kalau tadi ngomong tahun 73, itu waktu itu repertoernya masih ingat gak, Om Iye? Apa tuh? Lagu-lagunya yang dibawain apa tuh ya? Oh, repertoar. Repertoarnya kita masih bawakan lagu-lagu barat. Sebagian besar kita ada cuma satu-dua buah lagu waktu itu yang diciptakan oleh Doni, kebetulan untuk film, yang lainnya semuanya kita melanglang buana di daerah-daerah apa, keliling kita, bawakan lagu-lagu barat yang kita aransemen ulang. Jadi ya mencari, masih-masih cari warna God Bless itu kita belum ketemu waktu itu ya. Dan pada tahun 75 baru kita berusaha mencoba menciptakan lagu-lagu sendiri seperti Jan, terus saya mau coba menulis lirik juga waktu itu. Dan tahun 75 itu lahir album pertama God Bless. Oke. Nah, album pertama God Bless ini buat saya menarik gitu ya. Saya sendiri lahir di era 90-an gitu. Jauh dari masa 70-an gitu. Tapi ketika saya menelusuri kembali album debut God Bless, saya melihat disitu ada dua karya dari Sumanjaya gitu. Yang mana itu juga seorang legenda juga gitu di sastra, di film gitu. Nah, bisa diceritakan gak om? Dan akhirnya kan itu jadi cetak biru juga, album-album seterusnya. God Bless selalu punya penulis tamu. Ada penulis, ada wartawan gitu. Iya, wartawan banyak sekali. Mungkin jarang diceritakan gitu hubungan antara God Bless dan Sumanjaya, walaupun waktu itu kebutuhannya untuk film sebenarnya ya. Biaran mungkin. Ya, kalau kebetulan kita itu orang hidup tanpa didukung wartawan emang susah. Zaman Tim lagi banyak lirik-lirik yang mereka tulis, cuman gak tau mau dibuang kemana. Saya bilang, kamu coba dibikin lirik, sini saya bikinin lagu. Karena kamu kalau jatuh di koran, besok diropi koran udah habis. Akhirnya sejak itulah kita banyak berteman dengan wartawan-wartawan yang saya suruh dia bikin lirik. Nah, kalau hubungannya dengan Sumanjaya, waktu itu seperti apa? Wah, kalau Sumanjaya film ya. Karena menulis Sesat dan Humah di Atas Bukit ya. Humah di Atas Bukit itu dari Laila Majenun filmnya. Terus yang Sesat? Direkturnya ya Sumanjaya waktu itu. Dan Sumanjaya buat liriknya. Dan musiknya dibuat oleh Donny. Lagu Sesat? Sesat? Siapa penulis? Sesat? Sesat aku. Ini ya, liriknya ya. Sesat. Oke. Setan tertawa. Setan tertawa. Oke. Nah, kalau dari Om Abadi dan Om Fajar gitu ya. Itu bisa ceritain gak sih? Momen pertama kali diajakin ke God Bless gitu. Mungkin dari Om Abadi dulu. Hubungan saya dengan God Bless itu pertama kali saya diajak Yan untuk bikin soundtrack film. Oke. Duo Keribu. Jadi saya sering ikut disitu. Nah, pada waktu God Bless istilahnya itu vakum atau gimana gitu. Terus penawari saya. Yan gak percaya. Album Jermin waktu itu. Ya, ya sebab itu. Saya gak percaya. Saya ikut God Bless. Ah. Terus dulangin lagi. Ayo tuh ikut. Ah. Tetep gak percaya. Sebab yang ngomong Yan. Yan ini kan sama saya kan suka bercanda gitu. Apalagi ini kita sudah satu kampung kan. Tapi setelah Mas Doni datang. Nah, waduh ini gak main-main ini. Serius berarti ya? Serius. Tawarannya ya? Saya bilang, saya gak bisa ngantikan Yoki. Gak bisa lah. Sebab Yoki itu sudah mempunyai satu ciri ya. Konstribusi dan historis gitu. Kalau saya jadi-gantikan, pasti berbeda lah. Beda. Gimana? Setuju gak gitu. Akhirnya ya itu. Disitu terus timbul suasana etnik. Makanya terbentuklah. Terbitlah. Album kedua berbentuk cermin. Cermin. Ya kok berbentuk cermin. Berjudul cermin. Berjudul cermin ya. Oke. Nah, album cermin itu kan sering dianggap sebagai pencapaian musikalitas God Bless gitu kan. Nah, itu apa yang waktu itu abadi ketika masuk pertama? Terus sentuhan-sentuhan apa yang akhirnya membuat album itu terasa begitu kuat? Unsur musikalitasnya gitu. Ya, itulah bukti kekompakan God Bless ya. Saya bilang, kita harus berubah warna gitu. Waktu itu kita masih di studio latihan. Studio latihan itu kita sudah memakan waktu kalau enggak setahun. Nah, terus Mas Sik bilang, yaudah kita rekaman aja dulu. Kita rekaman gitu untuk cari warna gitu. Nah, untuk rekaman itu kan kita berlatih. Berlatih, enggak dapat-dapat gitu. Makannya gado-gado doang gitu. Nah, akhirnya saya usul itu ke Mas Jan. Ya, diterima, akhirnya dipoles sama Jan. Nah, lagu-lagunya, lagunya dari Mas Doni. Doni, lagu Anak Adam. Lagu Anak Adam. Nah, dari situlah kita musisi yang etnik. Dan Anak Adam, nah dari situlah kita mendapatkan satu ide. Ya, itu waktu itu kita juga masih sok lah ya. Interlude-nya, dari satu lagu interlude-nya banyak banget. Itu menunjukkan ada sisi progresifnya juga ya. Sampai hampir berapa? 10 menit ya. Oh iya. Lagunya. Anak Adam tuh sampai 15 menit kalau enggak salah. Tapi yang di versi baru, cermin dipendek ya. Kenapa tuh? Sederhanakan. Lalu panjang. Dirangkum. Oke, kemudian geser ke Mas Fajar nih. Aku dengerin Edane. Ini menarik, Edane dua personilnya masuk ke Godbest ya. Ada bersentuhan dengan Godbest. Tadi kan kalau Om Fajar dalam berbagai kesempatan bercerita kalau sebagai grupisnya lah. Atau penggemar berat yang akhirnya bisa merasakan bergabung dengan idolanya. Dan Mas Fajar, saya lihat beberapa live-nya Godbest juga menjadi darah segar. Jadi penopang beat-beat-nya yang menjaga tempoh tetap kencang. Dan energi baru lah bisa bilang seperti itu. Nah mungkin bisa ceritain, awalnya saya ngajakin siapa? Mas Fajar. Mungkin kembali yang tadi Mas bilang, Edane, Ead dan saya. Edane sendiri ya kita, para personil Edane. Kalau di Indonesia kiblat rock itu susah dipungkiri kalau kita tidak menyebut nama Godbest ya. Mungkin menjadi kiblat utama ya. Untuk angkatan kita gitu. Dan kemudian awal saya mulai bersinggungan dengan personil Godbest. Awalnya dengan Mas Yoki. Waktu itu saya diajak mengisi album Cantata. Mas Durni juga main bass. Cantata Revolvere. Di situ Mas Yoki udah sempet tuh. Kalau gak salah mau tour atau apa. Jar, lu kalau ini bisa gak juga ikutan bantu Godbest gitu. Selama jadwal lengkap ini boleh aja Mas gitu. Namun mungkin ya berjalan waktu itu gak kejadian. Kemudian singkat cerita. Waktu itu saya setelah membantu Mas Yang di satu acara festival. Bukan festival sih ya apa namanya. Sepuluh gitaris. Beberapa bulan kemudian. Tahun berikutnya saya dihubungi oleh manajemen Godbest. Untuk diminta membantu di acara Java Jazz. Eh keterusan Mas. Padahal pada waktu itu saya juga. Ya paling gak gitu. Dikira by project aja gitu ya. Tapi ternyata cocok ya lanjut ya. Nah mengimbanginya ngobrolnya gimana nih? Di belakang panggung nih. Kita kalau di belakang panggung banyak kan ngobrol kuliner sih. Udah gak ngobrolin musik ya. Di belakang panggung ya. Oke. Nah selama 50 tahun Godbest mengalami semua hal yang pernah bisa dialami. Yang bisa dialami oleh sebuah band. Ditinggal personil karena meninggal dunia. Iya kecelakaan. Kecelakaan. Kuatasan dan almarhum Soman Lubis. Soman. Soman Lubis. Kemudian gonta ganti personil udah belasan kali. Dan semuanya adalah talenta-talenta terbaik di negeri ini gitu ya. Yang pernah bergabung dengan Godbest. Kemudian berseteru dengan label gitu ya. Produser segala macem. Pasti tentu pernah mengalaminya gitu. Nah pernah gak sih selama 50 tahun itu Godbest hampir bubar. Atau sebenernya udah dititik nadir. Enggak sih. Kayaknya enggak kita. Ya. Saya rasa jatuh bangunnya Godbest itu. Ya tetap. Kita isi ya. Misalnya. Dalam keadaan vakum. Apa. Kita bikin solo album. Saya. Bergabung. Bersama. Ya. Berarti dalam situasi-situasi apapun itu gak pernah ya ada. Gak ada rencana itu. Gak ada ya. Gak ada. Dalam vakum itu pasti ada. Ape kok vakum apa. Di vakum apa. Jenuh itu pasti ada ya. Ya. Tapi jenuhnya itu di program. Oh oke. Ya jenuhnya. Jenuh di program. Kayak Phil Collins ya. Terus dia. Mick Jagger pun solo. Pizza Terra juga solo. Jadi mereka sudah memprediksi. Masing-masing mencari kesibukan lah artinya. Iyan misalnya dengan waktu itu dengan Niki Asria. Dengan Anggun juga pernah ya. Dan banyak sekali. Ikang Fouzida banyak sekali lah. Solois-solois yang diangkat oleh Iyan Antono. Berarti bisa dibilang mungkin dari Om Iye, Om Iyan, Om Abadi. Mungkin kalau Mas Fajar aku gak tau nih. Rumahnya merasa di Godbless atau di Edane gitu. Tapi kalau. Dua-dua dong. Dua-dua. Kalau dengan begitu banyak proyek. Tetap merasa Godbless sebagai rumah gitu. Rumah kitanya gitu. Kalau lagunya iya rumah. Tinggalnya sama masing-masing. Gimana memaknainya? Gak saya rasa. Pacar ini. Disiplin mungkin ya. Dari kedisiplinannya. Dia bisa ngatur semuanya. Selain kesibukannya dengan pekerjaannya. Dia bisa atur waktu dengan Godbless. Dengan Edane. Dan banyak lagi kesibukan musik di luar itu mungkin. Tapi semua gak ada masalah. Gak pernah ada. Gak pernah ada masalah. Dan gak pernah. Gak pernah. Gimana ya. Gak pernah ribut. Gak pernah apa juga. Gak ada. Masa sih om. Tapi gak pernah ribut cowok-cowok. 50 tahun bareng. Terus masing-masing skillnya. Keren-keren gitu. Gak ada gitu. Gesekan-gesekan. Selalu aja gitu. Kita asik aja kuline. Pada besarnya kalau penggabungan Fajar ke Godbless itu. Kita merasa muda. Tapi sebaliknya. Fajar merasa tua. Jadi dewasa. Dewasa ya. Ini kan karena ini program pengarsipan gitu ya om. Kita mungkin aku agak pertanyaannya agak sedikit tabu. Tapi ini penting untuk sejarah rock Indonesia. Bagaimana Godbless bisa bertahan. Di tengah hantaman narkoba era 80-an dan 90-an. Kita sama-sama tau era itu. Lepas dari masalah benar atau salah. Para musisi sangat dekat dengan drugs gitu ya. Di dalam dan di luar negeri. Akhirnya Godbless tetap bertahan melewati itu gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit gimana bisa survive. Dan akhirnya terus tetap berkarya gitu. Karena kita tau banyak juga yang tumbang. Banyak yang meninggal dunia. Banyak yang akhir bangkrut. Terus kemudian berhenti karirnya. Gimana om? Ya. Saya rasa. Kalau di kita sih. Ya. Paling ya pernah Yoki dulu ya. Ada masalah juga. Tapi sembuh. Dia bisa lepas dari narkoba. Saya sendiri pernah juga dari lingkungan gitu. Jamannya ekstasi. Misalnya dulu masih diizinkan. Gak ada larangan. Belum ada undang-undangnya ya? Belum ada. Awal-awal gak ada. Di setiap diskotek apa semuanya kita bisa dengan bebas ekstasi. Nah itu juga istilahnya ya kecebur kita seakhirnya ya. Banyak yang artinya ketergantungan. Tapi sekarang kembali lagi pada ya kepada orangnya itu sendiri. Dia bisa gak berhenti atau harus selalu ketergantungan. Ya bersyukur aja. Artinya saya waktu itu karena kesibukannya di poster cafe. Karena ada buka cafe di Semanggi sana tuh. Nah jadi lingkungannya ya udah. Kesitu kan akhirnya. Tapi kesyukur artinya semuanya bisa lepas lagi. Oke. Mungkin dari Om Iyan mengalami era-era. Iyan sih bersih. Kalau saya paling gak berani mencoba. Walaupun di lingkungan saya dulu kayak jamannya betul ya. Ada banyak ya. Mickey, Markle, Bach, segala. Apalagi banyak lah teman-teman yang kecebur di situ. Cuman saya paling gak berani nyoba. Apa yang membuat Om Iyan gak berani? Ya gak berani aja. Walaupun waktu itu kan itu. Karena saya takut jarum suntik. Oke. Itu menyelamatkan ya. Tapi kan ada era-era substansi itu tidak menggunakan jarum suntik gitu kan. Ya ada. Ekstasi atau lewat. Itu lolos juga. Gimana tuh Om Iyan? Ya cuman gak berani ya berani. Tapi bagus itu ada hikmannya. Berarti kalau rekaman God Bless dulu yang paling sadar salah satunya di era-era itu Om Iyan dong. Yang ngejagain teman-teman gitu. Ya gak semua sih ya artinya. Saya awalnya dari awal itu saya juga gak ada tuh. Oke. Enggak perlu pake. Orang bilang musik rock identik dengan narkoba apa gitu. Sebetulnya enggak salah gitu. Itu tergantung kita aja. Oke. Mungkin dari perspektif lain dari Om Abadi yang juga tuh Budiara itu gimana tuh Om cerita tentang narkoba dan musik rock dan gimana God Bless lepas dari itu gitu. Saya pribadi ya. Iya perspektifnya Om Abadi. Saya cuman menganalisa aja. Wah narkoba ini pasti asik ya. Buktinya ketahian kan. Buktinya lah. Nah ketahian tuh ya kayak kita ngerokok aja. Ngerokok itu apa rugi, apa untungnya gitu. Nah jadi apa sesuatu yang bikin kita rugi ya buat apa gitu aja. Itu aja lah lah. Kebetulan ya kita punya kumpulan bergaul ini saling input lah saling ini. Akhirnya Alhamdulillah bisa terjaga. Kalau Mas Fancir mungkin perspektifnya beda lagi ya karena 90-an bersama Adani udah substansinya udah beda lagi. Malah bukan di bandnya saya. Jadi saya malah mungkin terselamatkan dengan berkegiatan di musik. Jadi sekolahan saya pada waktu itu dan lingkungan saya, saya mulai ngerokok tuh kelas 6 SD mas. SMP tuh udah ya daerah saya tuh daerah kampung-kampung situnya daerah bandar sebelahnya. Nah teman-teman saya ya kelas 1 SMP itu udah kita udah mulai terlibat. Ya udah mulai inilah ya. Tapi untungnya kemudian ada teman saya yang ngajak main band. Nah itu saya ada kesibukan sendiri yang bisa tidak terlalu mungkin kumpul bergaul dengan teman-teman. Jadi gak kebawa teman-teman saya banyak tuh yang akhirnya meninggal overdosis tuh banyak sekali. Tapi kan di band justru banyak yang memakai itu juga. Kebetulan pada waktu itu di Adani sih gak angka ini mas. Kemudian band sebelumnya saya dengan kalau Mas tau juga Ari Kokpit, Arisa Friyadi. Pada waktu itu kita bawain lagu Genesis. Boro-boro mau mabok gitu ya. Udah ngitung musiknya Genesisnya kita sadar aja susah gitu. Nah mungkin itu yang membuat malah saya gak terlalu ya jatuh lah ya kesitu. Dipanggil guru sering orang tua saya dipanggil ini anak lu itu. Bandel itu mas sering ya tapi untungnya gak sampai ke arah sana yang gak terjerumusnya ya. Oke. Maju fast forward ke era 90an. Aku waktu itu sempat ke rumah om Hian gitu. Sempat kita ngobrol banyak ini mungkin aku cari lagi cukup jarang diceritakan ketika om Hian membuat gong 2000. Itu sebenarnya sakit karena sakit tangannya gak bisa main gitar. Maksudnya gak mau menceritakan itu. Nah aku pengen mungkin om Hian bisa sedikit menceritakan itu tuh sebenarnya apa sih yang membuat akhirnya om Hian sempat vakum. Kemudian kembali lagi apakah memang benar itu alasannya karena sakit. Gak apa-apa ini kita panjang ini. Ini pengaksifan gak apa-apa. Dulu waktu saya dari lepas dari God Best emang saya waktu itu dalam keadaan sakit. Jadi banyak temen saya kayak almarhum Freddy Tamela itu meninggal ya kan. Jadi dalam keadaan sakit dan terakhir saya bikin band bersama Gilang Ramadan sama Indra Lesmana main di Jogja. Nah itulah awal mula saya sakit sampai tangan saya gak bisa gerak bisa bengkok gitu. Terus ya stres aja ya. Ya stres aja mungkin mungkin stres. Tapi waktu itu kalau gak salah ceritanya sembuhnya pergi ke luar negeri dulu akhirnya balik lagi. Ada teman saya sahabat saya yang mengajak saya coba kamu nyebrang laut. Saya diajak ke Amerika dulu ya. Cuman ternyata gak bisa juga gak bisa sembuh juga. Oke. Terus ternyata akhirnya gimana sembuhnya? Akhirnya sembuhnya ya dia menyuruh saya bikin grup. Yaitu namanya Gong 2000 itu. Jadi bisa dibilang Gong 2000 itu sebagai sarana healingnya Om Ian ya? Ya boleh dibilang begitu. Ada momen lebih spesifik lagi Om ketika itu proses cure-nya gitu cure-nya jadi akhirnya bisa gerak lagi terus bisa berkarya lagi. Ya dengan lahirnya Gong itu jadi kayak saya ada kegiatan jadi seakan-seakan saya wah ini mulai enakan. Cuman dari hari ke hari perubahannya main gitar. Tapi kan sama-sama musik Om. Gong dan sama-sama di God bless juga main musik gitu. Bedanya apa terus? Waktu itu saya kan udah keluar dari God bless. Oh oke. Kan ehet. Kan ehet gantinya. Nah yang menyebabkan keluar itu apa Om Ian waktu itu? Wah banyak. Salah satunya Om ini biar kita semua bisa pengemar God bless. Saya ingin bikin band yang sesuatu etnik yang bermuansa etnik aja. Oke. Jadi bikin sesuatu yang lain lah gitu. Nah 50 tahun ini apa yang masih ingin dicapai oleh God bless gitu? Semua udah dilakukan. Apa ini? Apa? Apa yang dikacaukan itu? Mungkin satu-satu nanti. Dari Om Ian dulu sekarang. Ini termasuk yang tanggal 10 ini. Jadi impian saya dulu karena lagu-lagu God bless itu kan lagu-lagu yang banyak bermuansa klasik ya. Oke. Jadi ini bagus kalau di live kan. Saya punya pandangan itu begitu. Dan inilah akhirnya tercapai gitu. Mungkin Om yang belum masih pengen masih. Ya gak muluk-muluk sih kayaknya. Kita udah tua-tua juga. Jadi semangatnya. Kita enjoy aja kita bermusik gitu. Dan kita mengharapkan artinya ya nanti generasi-generasi yang muda itu bisa ngambil contoh baiknya dari kita. Bahwa kita bisa tetap bermusik sampai 50 tahun. Nah itu kan bagus. Artinya mereka juga mungkin bangkit ya semangat untuk tetap bisa utuh dalam satu grup atau apa. Itu aja yang kita harapkan artinya ada generasi-generasi baru ya penerus nanti. Om Abadi. Mau ngomong apa ini ya? Ya sebetulnya. Apa yang masih pengen diwujudkan bersama God bless? Kita ingin merangsang pada anak-anak muda. Main musik lah. Daripada narkoba. Daripada kebut-kebutan. Apalagi terakhir-terakhir ini saya denger pada geng motor. Kayak apa aduh. Ya main musik aja lah. Kalau perlu saya latih. Oke ekspresinya mendingan ke musik ya Om ya. Ya. Masih siap Om Melati memproduceri anak-anak muda. Oh siap. Siap ya. Oke. Pokoknya anytime ya bisa kontak. Om Abadi ya band-band rock muda nih. Oke. Om Pajar mungkin? Ya kalau untuk God bless mungkin saya melihat bahwa album yang diiringi dengan orkestra dan konser dengan orkestra ini. Mungkin ini adalah cita-cita dan harapan mas-mas ini dan God bless. Ini apa ya memang yang ingin kita capai pada saat ini ini cita-cita yang mungkin paling kita inginkan paling terakhir. Kita belum tahu lagi nih apa. Tapi secara karya harapan kita karya-karya God bless dan terutama karya yang di 50 tahun ini ini menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Musisi muda untuk juga mengambil yang baik bahwa bukan hal yang tidak mungkin untuk tetap berkarya sebuah band sampai umur 50 tahun. Kita lihat di luar tuh ada beberapa yang masih bisa tour 50 tahun Kansas, Rolling Stone sampai sekarang. Nah ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Mudah-mudahan itu membawa inspirasi bagi anak-anak muda. Oke pertanyaan terakhir, aku pengen mengajak om-om semua untuk mengenang panggung yang gak terlupakan dari God bless. Tentu semua punya kesan tersendiri ya, cuman ada gak sih cerita-cerita yang mungkin di dulu festival musik summer 28. Itu yang chaos gitu atau mungkin di panggung-panggung yang di purple konser di Indonesia. Ya ada satu-satu gitu mungkin dari om Iek yang gila banget gitu. Yang cukup mengesankan ya kita bisa menjadi band pendamping dari Deep Purple, Susi Quattro, dan banyak grup-grup luar juga. Masuk Dream Theater, kita pernah main baru-baru ini juga di Jogja. Itu seru aja gitu pengalaman buat God bless juga kan artinya seru. Ada kegilaan yang gak terlupakan om Iek mungkin di atas panggung chaos gitu atau? Enggak lah, enggak ada. Kayaknya biasa-biasa aja, seru aja. Ya bersyukur sekali setiap God bless tampil ya asik aja suasananya. Karena namanya juga ya om ya. Kayaknya diberkati om. Kalau om Iyan mungkin pengalaman? Pengalaman saya paling pahit ya. Pernah jatuh setinggi 3 meter waktu show sama God bless ya. Di Jogja. Itu aja. Yang saya ingin gak bisa lupa tahun berapa ya? Tahun berapa ya? 80-an. Cedera om? 80-an. Ya, sini aja. Om Iyanya di bawah-bawah panggung itu panggung belum waktunya dibuka. Ya itu ada hidrolik kan. Oh oke. Hidrolik ke atas gitu. Nah waktu blackout, dia kan masih solo sendiri, solo gitar ya. Ya. Dia lupa bahwa di situ itu masih. Jeblos ya. Masih di bawah. Di bawah panggung. Nanti akan muncul dengan hidrolik itu. Ya tetap jebur di situ. 3 meter lumayan. Iya, tapi bagus. Artinya disangkanya itu tuh dapet aplaus itu. Dapet tepuk. Malah ditepukin. Nonton disangka atraksi. Bagian dari panggung ya? Bagian dari aksi panggung ya? Dan langsung saya suruh cepat ke atas ke panggung lagi. Dia ngambil gitar yang baru lagi. Baru dia gak sambung lagi. Oke. Itu jadi. Itu gak bisa lupa saya. Ada penggemar yang sampai gila banget. Dari daerah misalkan. Dari apa yang. Oh banyak. Mengubah hidupnya lewat. Banyak. Kayak saya punya penggemar juga dari Balinya. Jadi datang ke rumah itu. Cuman diem aja. Nonton muka saya. Terus gitu. Banyak. Banyak sekali yang aneh-aneh gitu. Yang aneh-aneh. Absurd-absurd gitu ya. Kalau di panggung gak terlupakan bersama God bless sepanjang hidup. Ya seperti cerita Ian tadi. Yang saya gak bisa hilang itu ya. Kepahitan kita main di Jogja. Itu selain tadi. Jatuh. Ristiwa itu. Itu kita main di sana hujan. Hujan. Sobriter bilang ini gak bisa diterusin. Nanti nanti bisa. Keseterum. Ya. Tapi penonton gak mau tau. Penonton namanya hujan gimana. Terus kita lari ke hotel. Tempat penginepan. Masih diserbu. Terus. Saya lompat tembok tuh. Wah. Iya. Karena menghindari kejaran penggemar itu. Kayaknya marah mereka gitu loh. Marahnya sama kita gitu. Bukannya kembali. Karena hotel itu sampai ada mobil. Kena pecah kacanya. Hotel pun gitu. Dia evakuasi kemana akhirnya? Ke. Tetangga ini. Ada. Apa sih. Kantor. Angkatan darat. Apa ya. Polisi ya. Ke polisian. Angkatan apa. Itu gak pernah lupa itu. Jadi segitunya ya. Animo. Masyarakat. Dalam arti penonton marah itu. Bukan karena sadis atau apa ya. Mereka fans gitu loh. Jadi ya marah ya wajar lah. Udah dateng jauh-jauh gitu ya. Gak jadi main gitu. Udah bayar. Dan waduh lah ya gimana. Ya kesalahan ini apa. Panitia pasti ya. Mereka. Panitia diem aja lah. Gak bisa. Mereka gak pake atap gitu. Berani pada musim hujan waktu itu. Ya. Kalau om Fajar pengalaman. Panggung yang ini ya. Yang gak terlupakan atau berkesan. Ada beberapa sih sebenarnya. Salah satu yang saya rasakan yang terbaik adalah. Yang di Bandung. 43 tahun di Hotel Haris. Waktu itu kebetulan I.O nya juga sama. Mega Pro itu. Menurut saya dan kata teman-teman yang datang. Itu konser paling keren gitu. Secara konsep dan sound. Dan mungkin repertoire ya. Kita juga pernah yang cukup berkesan. Kita beberapa kali bermain dengan band luar. Saya ingat Halloween kita pernah di Kukar. Kemudian Dream Theater. Europe di Boyolali. Terus apa lagi ya. Megadeth kita pernah. Kemudian. Udah di akhir. Udah di akhir juga pernah ya. Terakhir ini Whitesnake dan Skorpion ya. Skorpion ya di Jogja juga ya. Di Jogja. Sebelum pandemi itu ya. Ya terakhir. Dengan di Purple lagi ya. Di Solo. Tapi yang paling menyiksa untuk saya. Sering memang Edane bermain dengan God Bless satu panggung. Selisih berapa band gitu. Terakhir di Mandalika itu yang paling menyiksa saya. Karena Mandalika ke arena sirkuitnya aja itu macetnya dua jam mas. Kita pagi jalan dari hotel ke Mandalika sampai di venue Jackson. Saya dengan kalau enggak salah saya lupa itu sampai Edane atau dengan God Bless Jackson. Biasanya setelah Jackson kita bisa balik hotel untuk bersih-bersih istirahat sebentar. Tapi karena itu macet akhirnya enggak bisa. Nunggu terus cuma di belakang panggung main setelah Edane cuma di satu band langsung God Bless. Itu sampai Rocky manager kita. Mbak-mbak itu Mas Fajar pingsan enggak ya nanti. Dan kemudian selesai acara pulangnya juga macet dua jam mas. Nah itu benar-benar menyiksa. Ya itulah perjalanan musisi ya. Kalau tour ya enggak bisa diprediksi pasti ya di tempat-tempat yang didatangi gitu. Oke terima kasih God Bless selamat ulang tahun ke 50. Long life terus panjang umur sehat-sehat selalu. Semoga terus bisa tampil di depan pengemar. Oke saya Sindu Alpito. Terima kasih sudah menyaksikan Sindu Scoop episode God Bless. Sampai jumpa di episode-episode pengarsipan musik yang lain. Saya Sindu Alpito. Pamit undur diri. Bye-bye. Sampai jumpa di episode-episode pengarsipan musik yang lain. Sampai jumpa di episode-episode pengarsipan musik yang lain. Terima kasih.